Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pastinya tetap sehat kan Ya dong Meskipun kita masih tetap di rumah Tapi kita mau tetap sama-sama memuji Tuhan Aku undang semuanya untuk Bakit berdiri Karena kita mau tepuk tangan Yesus Masih pada inget gak? Aku contohnya namakan jenisnya Tepuk tangan Yesus 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 Yuk Sama-sama kita mau tepuk tangan Yesus Baru-baru gak yang sama kita Tepuk tangan Yesus 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 Tepuk tangan Yesus 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 Masih ternyata bangkit berdiri Karena kita memuji Tuhan Kita mau nyanyi dari tepit matahari Dari tepit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tepit matahari Sampai pada matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tepit matahari Dari tepit matahari Dari tepit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tepit matahari Dari tepit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tepit matahari Dari tepit matahari Dari tepit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tepit matahari Dari tepit matahari Dari tepit matahari Dari tepit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah nama Tuhan dipuji Silahkan duduk Sebentar kita akan masuk dalam doa Tapi sebelum kita masuk dalam doa Kita mau angkat satu penyebahan Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Flor dan malam hari Pagi hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Yuk Lipat tangannya Tutup matanya Kita mau masuk dalam doang Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena pada pagi hari ini Kami masih tetap Diberikan kesehatan Kami masih tetap Bisa memuji nama Tuhan Meskipun kami tetap di rumah Tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap kami Tuhan hadir di tengah-tengah kami Sebentar kami akan memulai ibadah kami Dan Tuhan yang berkati Tuhan yang pimpin Dari Allah pertengahan Sampai pada akhirnya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Aku undang semuanya untuk Bangkit berdiri lagi Karena kita mau sama-sama Muji nama Tuhan lagi Kita mau nyanyi Kasih itu Memaahkan Kasih itu Memaahkan Kasih itu Tak pernah dendam Tak simpan kesalahan orang Kasih itu Memaahkan Bukan hanya Tiga kali Bukan pula Hanya tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Tujuh kali Dalam sehari Kasih itu Kasih itu Memaahkan Kasih itu Memaahkan Tak pernah dendam Tak simpan kesalahan orang Kasih itu Memaahkan Kasih itu Bukan hanya Tiga kali Bukan pula Tiga kali Hanya tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Dalam sehari Terima kasih Bukan hanya Bukan hanya Bukan pula Bukan pula Tiga kali Bukan pula Hanya tujuh kali Tapi tujuh puluh kali Tujuh kali Dalam sehari Dalam sehari Dalam sehari Dalam sehari Silahkan duduk Sekarang Sebentar lagi Kita mau mendengarkan Timan Tuhan Semuanya Siapkan hatinya Kita mau duduk Diam Mendengarkan Timan Tuhan Tapi sebelum Kita mendengarkan Timan Tuhan Kita mau nyanyi duk Bapak sentuh hatiku Betapa ku mencintai Betapa ku mencintai Segala yang tak terjadi Tak pernah sendiri Tak pernah sendiri Jalan dihidup ini Selalu menyantai Selalu menyantai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Dan jangan terbaik Oleh karena kasih Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk Bejana hatiku Bapak Ajarku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memberi Bagai Air mengalir Yang tidak Pernah Berhenti Gila Sampai-sampai Mulai dari awal Kau menyertai Kau menyertai Betapa ku menyadari Betapa ku menyadari Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Kau selalu memberi Rancangan terbaik Rancangan terbaik Oleh karena kasih Oleh karena kasih Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Baru Bagai Bagai Emas yang murni Kau membentuk Bejana hatiku Bapak Ajarku mengerti Sebuah Kasih Yang selalu Memberi Bagai Air Mengalir Yang Tiada Pernah Berhenti Bapak sentuh hatiku Bapak Sentuh hatiku Ubah Hidupku Menjadi Yang Baru Bagai Emas Yang Buni Kau Membentuk Bejana Hatiku Bapak Ajarku Mengerti Sebuah Kasih Yang selalu Memberi Bagai Air Mengalir Yang Tiada Pernah Berhenti Bagai Air Mengalir Yang Tiada Pernah Berhenti Berhenti Bagai Air Mengalir Yang Tiada Pernah Berhenti Mari kita berdoa Lipat tangannya tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari awal sampai pertengahan Tuhan sekarang kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan tolong Hadir dalam hati kami Tuhan tolong hadir bersama kami Supaya kami bisa mendengarkan firmanmu dengan serius Supaya kami bisa menanam buahnya dalam hati kami Dan kami bisa menerapkannya dalam hidup kami Tuhan Tuhan tolong berikan hikmat juga kepada kakak kami yang akan menyampaikannya Supaya sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan dan Maha Tuhan Yesus Kami Tuhan berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Hai Selamat pagi adik-adik semua Kakak berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat Memang situasi sekarang kita nggak bisa keluar rumah Kita nggak bisa pergi sekolah Kita nggak bisa ke gereja Tapi Kalian harus tetap menjaga daya tahan tubuh Istilahat yang cukup Makan yang cukup Supaya tubuh kalian sehat Ya Kemudian selain tubuh yang sehat Kalian juga harus menjaga Supaya roh kalian tetap sehat Untuk menjaga roh kalian tetap sehat Kalian harus tetap berdoa Dan jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan Nah Saat ini Kakak mau bercerita sedikit tentang seorang tokoh yang ada di Alkitab Dimana dia adalah seorang martir yang pertama Ada yang tahu siapa namanya? Ya, namanya Stefanus Pada waktu jemaat mula-mula semakin banyak Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis Para rasul kemudian meminta jemaat untuk menunjuk tujuh orang Tujuh orang ini adalah yang harus dikenal baik Berhikmat juga penuh oleh roh Salah seorang yang ditunjuk namanya adalah Stefanus Dia adalah seorang yang penuh dengan iman dan penuh oleh roh kudus Stefanus rajin memberitakan Injil Kristus Yesus Dalam pemberitaannya dipenuhi oleh karunia dan kuasa roh kudus Pemberitaannya juga disertai oleh mujizat dan dana tanda Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Tidak suka dengan Stefanus Mereka bersoal jawab Mereka berdebat dengan Stefanus Tapi mereka tidak bisa melawan Stefanus Tidak bisa melawan hikmat yang diberikan roh kudus kepada Stefanus Akhirnya mereka menghasut Stefanus Mereka memfitnah kalau Stefanus menghujat Musa dan menghujat Allah Akhirnya mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama Mereka memfitnah Stefanus Katanya Stefanus menyatakan Yesus akan merubuhkan baik Allah Dan mengubah peraturan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel Waktu Stefanus berbicara di depan mahkamah agama Muka Stefanus bercahaya Kemudian Stefanus mulai berkata-kata bercerita tentang sejarah bangsa Israel Mulai dari Abraham yang percaya kepada Allah Kemudian Musa yang dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir Kemudian Sampai masa Daud Kemudian sampai Salomo yang membangun baik Allah Bagaimana Stefanus menyatakan Kalau bangsa Israel sering menolak panggilan Allah Bangsa Israel sering menolak karya keselamatan yang Allah siapkan untuk bangsa Israel Kemudian Stefanus yang dipenuhi oleh roh kudus melihat ke langit Dia melihat Yesus duduk di kanan Allah Bapak Orang-orang yang mendengar kata-kata Stefanus itu menjadi sangat marah Kemudian menyeret Stefanus membawa Stefanus keluar kota Kemudian melempari Stefanus dengan batu Stefanus berdoa Ya Tuhan Yesus terimalah rohku Kemudian Stefanus berseru dengan nyaring Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka Baik adik-adik Kita sekarang sudah dengar cerita tentang Stefanus Dia setia sampai mati Dia setia dalam imannya kepada Tuhan Yesus Meskipun menghadapi tantangan Meskipun dimusuhi Divitnah Dilajam batu sampai mati Dia tetap pada imannya kepada Tuhan Yesus Dia juga mengampuni orang-orang yang jahat kepada dia Kita harus belajar dari contoh Stefanus ini Kita harus mengikuti teladan Stefanus Ya memang kita gak perlu harus sampai mati Tapi kita juga sering diajak berbohong Nyontek Berbuat jahat Ngejek teman Berkelahi Itu kan gak baik Itu semua adalah dosa Kita harus belajar Untuk tetap setia pada iman kita kepada Tuhan Yesus Kita tidak berbuat dosa Dan yang lebih istimewa Kita gak boleh Membenci teman-teman kita Orang-orang yang memusuhi kita Tapi kita harus mengampuni mereka Ada satu ayat yang kakak membacakan Kolose 3 ayat 13 Isinya Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Nah Ini ayat untuk hari ini Kita belajar Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita Tuhan Yesus sudah menebus kita dari kesalahan Dari dosa Kita juga harus mengampuni teman-teman kita Untuk ayat hafalan hari ini Diambil dari Masmur 103 ayat 3 Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Kita hafalkan bersama-sama ayat ini Supaya kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan Sekarang mari kita bertua Tuhan Yesus terima kasih Untuk setiap firman Tuhan Terima kasih untuk teladan dari Stefanus Kami mau belajar Untuk tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kami mau belajar untuk tidak berbuat dosa Kami belajar untuk tetap percaya kepadamu Dan kami juga mau belajar mengampuni Kepada teman-teman kami Yang berbuat jahat kepada kami Kepada orang-orang di sekitar kami yang memusuhi kami Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni kami Kami juga mau mengampuni mereka Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak terima kasih 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 Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Dadah Dadah Bye-bye Dadah Dadah Dadah